Hai Sobat Sehat, pada kesempatan kali ini saya William Wu mau memberikan tips sedikit buat Sobat Sehat yang mungkin karena kesibukannya di kantor karena pandemi COVID-19 ini yang tidak kunjung berakhir juga ada sedikit tips home workout yang bisa dilakukan oleh Sobat Sehat di rumah tanpa alat bantu dan juga gak bakalan banyak waktu loh mau tau kayak gimana? yuk kita langsung lihat aja jadi Sobat Sehat, kita akan lakukan home body workout, circuit training tapi sebelumnya kita harus stretching terlebih dahulu kenapa stretching menjadi penting? karena kita harus mempersiapkan otot-otot kita supaya gak kaget waktu kita latih jadi menghindari resiko cedera yang akan terjadi ketika kita latihan kayak gimana stretching? jadi kita mulai dari kepala sampai ke kaki full dari kepala kita tarik ke atas kemudian kita lakukan tarik kepala ke bawah kita lakukan juga hingga hitungan ke 8 kemudian toleh ke kanan tarik lakukan hingga hitungan ke 8 kemudian ganti toleh ke kiri kita lakukan hingga hitungan ke 8 juga kemudian tarik kepala ke arah kanan Kita lakukan hingga hitungan ke delapan Kemudian ganti Tarik kepala ke belah kiri Kita lakukan hingga hitungan ke delapan juga Kemudian pergelangan tangan Tarik ke atas Lakukan hingga hitungan ke delapan Kemudian ganti Pergelangan bawah, tarik ke bawah Hingga hitungan ke delapan Kemudian ganti Pergelangan tangan sebelah kiri, tarik ke atas Kita lakukan hingga hitungan ke delapan Kemudian ganti Pergelangan tangan yang sebelah kiri Kita patah ke bawah Hingga hitungan ke delapan Kemudian kita lakukan lagi Tarik tangan ke atas Punggungnya juga ditarik Kita lakukan hingga hitungan ke delapan Kemudian tarikan kanan-kanan Ke arah kiri Kita lakukan hingga hitungan ke delapan Ganti tangan kiri Kita tarik ke sebelah kanan Kita lakukan hingga hitungan ke delapan Kemudian Tutup kaki, tarik tangan, lurus menyentuh ujung kaki. Kita lakukan hingga hitungan ke delapan juga. Lalu, taruh kaki kanan sebelah depan, kaki kiri lurus di belakang. Tarik, kita lakukan hingga hitungan ke delapan. Kemudian, ganti kaki kiri yang di depan, kaki kanan lurus di belakang. Kita lakukan hingga hitungan ke delapan. Kemudian, kaki kanan tarik ke belakang. Kita lakukan hingga hitungan ke delapan. Kemudian, teku kaki kanan ke depan. Kita lakukan hingga hitungan ke delapan juga. Kemudian, ganti kaki kiri, tarik ke belakang. Kita lakukan hingga hitungan ke delapan. Lalu, tarik kaki kiri ke depan. Kita lakukan hingga hitungan ke delapan. Nah untuk berikutnya Sobat Sehat Kita akan masuk ke Warming Up Stage Nah untuk Warming Up Stage ini kita akan lakukan Dua gerakan yaitu Jumping Jack Dan Burpees Untuk Jumping Jack jadi gerakannya seperti ini Itu dilakukan selama 30 detik Sebanyak mungkin Kemudian untuk Burpees Kita lakukan dari posisi berdiri Kemudian jongkok dengan tangan di samping kaki Kemudian kita luruskan lagi ke belakang Ke posisi push up Kemudian ke posisi jongkok lagi Kita tarik kakinya Kemudian ke posisi berdiri Lalu lompat Untuk cepatnya gerakannya seperti ini Nah itu kita lakukan selama 30 detik Sebanyak mungkin juga Nah Sobat Sehat selanjutnya kita akan Masuk ke gerakan utama Kita nanti akan lakukan 5 gerakan utama Yaitu ada Air Squat Wall Sit Push Up Knee Pull Dan yang terakhir Jack Knife Seperti apa gerakannya Nah kita akan lakukan yang pertama adalah Air Squat Air Squat ini kita dari posisi berdiri Seperti hendak duduk Nah si lutut nanti akan membentuk sudut 90 derajat Jadi bentuknya kayak gini Bisa gunakan tangan juga untuk menyeimbangkan tubuh Punggung harus tetap tegak ya Posisi berdiri Duduk Posisi berdiri lagi Nanti kita akan lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali Nah untuk yang berikutnya Kita lakukan gerakan wall sit ya Sobat Sehat Nah untuk melakukan gerakan ini Kita butuh tembok atau piang yang cukup kuat untuk menopang tubuh kita Karena gerakannya nanti akan kayak gini Jadi kita kayak posisi duduk Terus bersender di tiang atau tembok Nah pastikan lutut ini membentuk sudut 90 derajat Nah kita lakukan gerakan ini Tahan selama 30 detik Jadi gerakannya seperti itu Kemudian selanjutnya kita akan lakukan push up Push up ini posisinya seperti ini Kaki lurus ke belakang Punggungnya juga lurus Buka tangan selebar bahu Kemudian tubuh turun Dan siku Membentuk sudut 45 derajat Dorong dengan otot dada Jadi gerakan ini nanti akan fokusnya ke otot dada dan otot riset Nah selanjutnya Selanjutnya Sobat sehat kita akan lakukan Knee pull Knee pull seperti apa gerakannya Jadi kita Posisi duduk Punggungnya agak direbahkan sedikit ke belakang Tangan digunakan untuk menyangga Kemudian tarik lutut ke arah perut Kaki jangan sampai menyentuh lantai ya Jadi gerakan seperti ini Ini untuk otot perut Rectus abdominis Kemudian selanjutnya kita akan lakukan lagi check knife Check knife ini posisinya Dari berbaring Lalu nanti kita tarik kaki seperti tadi Kita lakukan niple Dan tubuh bagian atasnya kita tarik juga ke atas Jadi seperti ini Rang lebihnya Jadi itu tadi gerakan check knife Nah gimana Gampang kan sobat sehat Jadi gak ada alasan lagi dong Buat kalian gak melakuin olahraga di rumah Nah saya juga tetap sarankan Untuk kalian Selalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kalian 2-3 liter perharinya Salam sehat Salam olahraga Salam olahraga